Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai program CSR yang berada di PT Indopood Sukses Makmur TBK atau yang biasa kita kenal dengan nama Indopood. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas Ecika Bisnis yang diampu oleh Ibu Nyoria Hangra ini, S.E.R.N.S.I. dan akan dijelaskan oleh 4 pemanahannya. Yang pertama ada Ropi Patul Kalidat, Mungki Indah Gayantri, Citra Ayuming Ramadini, dan saya sendiri Citra Munghati yang akan membuat pembahasan pokok berupa profil dari perusahaan, program CSR yang akan dijalankan, dan penghargaan yang berhasil diperoleh. Nah, untuk lebih jelas ya, kita simak sama-sama. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ada profil perusahaan. Bisa kita lihat bersama, beliau adalah Sudono Salim yang lahir di Tiongkok 19.1916. Beliau merupakan pendiri salim group, di mana di antaranya terdapat PT Indopood Sukses Makmur yang merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indopood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Berikut adalah sejarah singkat perusahaan PT Indopood, di mana pada tahun 1990 didirikan dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, dan memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan melalui perusahaan patungan dengan Fritulei Netherlands Holding DP, perusahaan afiliasi PepsiCo INC. Pada tahun 1904, mengganti namanya menjadi PT Indopood Sukses Makmur dan mulai mencatatkan sahamnya di perusahaan efek Indonesia. Pada tahun 1995, memulai integrasi bisnis melalui akuisisi pabrik penggilingan gandum gogasari. Selanjutnya, pada tahun 1997, memperluas integrasi bisnisnya dengan mengakui sisi grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Pada tahun 2005, memulai kegiatan usaha di bidang perkepalan dengan mengakui sisi PT Pelayaran Tata Batra. Di 2007, mencatatkan saham grup agribisnis Indopood Agri Resource Ltd di bursa efek Sinapura dengan kode SGX. Selanjutnya, pada tahun 2008, grup agribisnis berhasil memasuki kegiatan usaha gula dengan mengakui sisi PT Laju Perdana Indah. Serta pada tahun yang sama, grup Consumer Spended Products atau CBP memasuki kegiatan usaha dairy melalui akuisisi PT Indopood di mana salah satu produksen produk dairy terkembangkan di Indonesia. Di 2010, mencatatkan saham grup CBP PT Indopood CBP Sukses Manggur TBK di bursa efek Indonesia. Di 2011, mencatatkan saham PT Salim Inovos Pratama TBK anak perusahaan pada grup agribisnis di bursa efek Indonesia. Di 2013, grup CBP berhasil memasuki kegiatan usaha minuman. Grup agribisnis juga memperluas kegiatan usaha gula ke Brazil dan Filipina melalui penyertaan saham di CNAA dan Rokses Holdis PMC atau Rokses. Selanjutnya, pada tahun 2014, grup CBP mengembangkan kegiatan usaha minumannya dengan memasuki bidang usaha air minum dalam kemasan atau biasa disebut dengan AMDK melalui akuisisi aset AMDK termasuk merek klub. Terakhir, pada tahun 2018, grup CBP meningkatkan kepemilikan pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner serta melaksanakan pendistribusian produk secara nasional untuk kegiatan usaha paper di EPR. Selanjutnya, ada visi-misi dari PT Indopood. Visi-misinya sangat simpel sekali, yaitu menjadi perusahaan total food solution. Mereka juga mempunyai visi dan dinerai sebagai berikut. Visinya yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, serta meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Dengan nilai yang dimiliki, yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan inovasi yang berkelanjutan. Setelah kita mengetahui profil dari PT Indofood, selanjutnya kita akan membahas mengenai program CSR yang dilakukan oleh PT Indofood. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu CSR? Yang bagi yang belum tahu, CSR atau yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika dengan memenuhi kaedah-kaedah dan keputusan hukum serta menjunjung tinggi harkat, markabat, manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitar yang termasuk di dalamnya antara lain tata laksana perusahaan, corporate governance, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja, dan standar bagi karyawan, hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta investasi sosial perusahaan. Untuk peraturan yang terkait CSR yang menjadi dasar adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perserawan Terbatas atau UUPT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perserawan Terbatas atau PT. 47 Garing 2012 Dalam pasal 74 UUPT menurut pasal 1 angka 3 UUPT tanggungjawab dan lingkungan adalah komitmen perserawan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perserahan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian kita akan masuk kepada program CSR yang dijalankan oleh PT. Indofood yang terdiri dari beberapa program. Yang pertama, perlindungan terhadap lingkungan. Kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub program yang pertama memperkuat tata kelola lingkungan yang terdiri dari kebijakan lingkungan PT. Indofood program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau proper yang terakhir sistem manajemen lingkungan dan energi. Sub-program yang kedua merupakan pengelolaan jejak karbon yang terdiri dari konversi energi dan energi terbarukan kemudian emisi gas rumah kaca atau GRK. Sub-program yang ketiga adalah pengelolaan air. Jadi PT. Indofood memiliki program CSR yaitu World Wide Fund Furniture atau WWF of Indonesia yang telah menjalin kerjasama sejak tahun 2015 untuk melindungi sumber daya air di daerah-daerah seperti hutan lindung di Gunung Bilis, Jawa Timur melalui penanaman pohon dan pemanfaatan foto-foto biotech guna memantau kemajuan. Sebagai unit operasional, PT. Indofood juga telah membuat biopori dan sumber-sumber resapan untuk meningkatkan kapasitas absorpsi air tanah. Sub-program selanjutnya adalah pengelolaan limbah yang terdiri dari pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah padat tidak berbahaya, pengelolaan limbah berbahaya, dan limbah kemasan pasca konsumsi. Sub-program selanjutnya adalah pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan yang terdiri dari sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, kedua, KDKT atau kawasan bernilai konversi tinggi, dan stok karbon tinggi atau SKT. Ketiga, lahan gambut. Keempat, input perkebunan. Dan terakhir, pencegahan kebakaran. Sub-program yang terakhir adalah mendorong perilaku ramah lingkungan di tempat kerja melalui kampanye secara rutin diselenggarakan untuk mengajak karyawan melakukan pemilahan sampah agar dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali, mengurangi pencetakan dan sampah kertas, membangun kebiasaan membaca dokumen di layar komputer, menetapkan suhu standar untuk pendingin ruangan, serta menggunakan energi dan air yang efisien. Program CSR PT Indofood yang selanjutnya, yakni di bidang pembangunan sosial dan masyarakat, yang terpecah menjadi beberapa sub-program. Yang pertama, ada pembangunan sumber daya manusia. PT Indofood sangat menyadari pentingnya pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga, PT Indofood menawarkan kesempatan pendidikan baik formal maupun non-formal melalui bantuan riset dan fasilitas belajar. Program yang ditawarkan yakni ada dua, yang pertama ada Indofood Riset Dugraha atau IRN, yang merupakan program bantuan dan riset dari Indofood bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari tugas akhir mereka. Kemudian yang kedua, ada program Indofood Rumah Pintar atau Rumpin, di mana ini merupakan grup agribisnis yang memiliki program pengembangan masyarakat, di mana Rumpin ini memfasilitasi pendidikan non-formal yang dibangun di area perkebunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk sub-program yang kedua, ada yang dinamakan Gizi Untuk Semua. Indofood sebagai perusahaan yang memproduksi makanan bagi konsumen di segala kelompok usia harus bertanggung jawab atas kandungan gizi dari produk-produk yang dihasilkannya. Dan secara aktif, PT Indofood terus berpartisipasi dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang seimbang dan mulai hidup yang sehat. Dan contoh dari beberapa kegiatan inisiatif untuk gizi seimbang ini yang telah dilakukan oleh PT Indofood, diantaranya pertama ada yang dinamakan Gerakan Scaling Up Nutrition atau SUN, yang kedua ada POS Pelayanan Terpadu atau POS Yandu, yang ketiga ada Layanan Gizi Indofood, yang keempat ada Sarapan Sehat, yang kelima ada Gizi Bagi Karyawan, dan yang terakhir ada Rumah Laptasi. Untuk sub-program yang ketiga, yaitu ada peningkatan nilai ekonomi. PT Indofood terus membangun program kemitraan dengan para pemasok bahan baku untuk melakukan proses produksinya. Hal ini meliputi kemitraan dengan para petani, serta pemangku kepentingan di hulu sektor agribusiness, serta dengan beberapa pelaku UKM di hilir rantai pemasok PT Indofood. Di antaranya, di peningkatan nilai ekonomi ini, PT Indofood telah melakukan berbagai macam kemitraan, di antaranya dengan para petani, dengan para peternak sapi, dengan perajin tempe, serta dengan warung makan indomi. Kemudian, tak lupa juga telah melakukan kemitraan dengan Wirausahawan Kuliner Pojok Selera, dan juga ada program dengan Bogasari Mitra Pak, serta yang terakhir ada program Santri Penor bagi Pondok Pesantren. Subprogram yang keempat dilakukan oleh PT Indofood, yakni menjaga kelestarian lingkungan. Indofood secara aktif sudah terlibat bersama pemerintah, masyarakat setempat, dan juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk melindungi lingkungan melalui pengelolaan limbah padat dan pelestarian lingkungan. PT Indofood juga mendukung upaya pengelolaan sampah kemasan dari pemerintah melalui pengadaan bank sampah dan adanya program Green War Mindo. PT Indofood juga bekerjasama dengan perusahaan global serta nasional untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui platform seperti Mangrove Ecosystem Restoration Alliance atau Merah dan Gerakan Cilingung Versi atau GCB. Untuk subprogram selanjutnya, yakni solidaritas dan kemanusiaan. Indofood siap mendukung serta berpartisipasi pada kegiatan kemanusiaan untuk membantu para korban bencana alam. Upaya-upaya kemanusiaan yang telah dilakukan oleh PT Indofood itu meliputi pembukaan posko Indofood peduli selama pasir tanggap darurat hingga keterlibatannya aktif dalam berbagai kegiatan filantropis yang diselenggarakan oleh masyarakat. Program selanjutnya yaitu kepedulian terhadap karyawan yang terdiri dari beberapa subprogram. Yang pertama yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Indofood telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 di seluruh unit operasionalnya. Hingga tahun 2017, telah banyak unit operasional Indofood yang meraih sertifikasi standar nasional SMK3 dan beberapa diantaranya telah meraih sertifikasi standar Internasional Occupational Health Air Safety Abysmal Series atau OSSAP 1801. Pelaksanaan K3 di tempat kerja bertujuan menginimalkan insiden yang menyebabkan sedera dan kecelakaan di tempat kerja serta kerusakan poverti. Sertifikasi ini juga telah meningkatkan keyakinan bagi para pembeli luar negeri terhadap perseroan. Subprogram yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia. Indofood melakukan investasi di bidang pengembangan SDM melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kompetensi tarjauan, daya saing organisasi, dan kepuasan konsumen. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan teknis dan soft skill tarjauan di semua level. Beberapa pusat pelatihan dimiliki perseroan, termasuk pusat pendidikan dan pelatihan Indofood di Sibudas dan Kertasari, Jawa Barat, Rabong Sialang dan Turangun di Sumatera Utara, Kayangan di Riau, Riang Indah di Sumatera Selatan, serta Nangasilat di Kalimantan Barat. Subprogram yang ketiga yaitu praktek ketenaga kerjaan. Indofood senantiasa berupaya untuk memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan praktek ketenaga kerjaan yang terdiri dari kebebasan berserikat, keseterahan peluang, larangan praktek tenaga kerjaanak dan kerja paksa, kesejahteraan masyarakat, serta pekerjaan dan hidup di lingkungan pertumbuhan. Program CSR yang selanjutnya yaitu menghadirkan produk dengan penuh tanggung jawab yang terdiri dari beberapa subprogram yang pertama yaitu keamanan pangan. Komitmen ini dilandasi oleh kebijakan atau maklumat mutu PT Indofood untuk hanya menyediakan produk berkualitas bagi para konsumen. Pengendalian keamanan pangan dilakukan di seluruh siklus produk dan seluruh kegiatan usaha yang selaras dengan program total manajemen mutu terpadu serta calon produksi yang baik atau CPB. Indofood telah membentuk Food Regulatory Network and Sharing Session sebagai wadah internal perseroan untuk menyampaikan informasi tentang peraturan pangan terbaru serta forum diskusi dan ajang berbagai pengalaman tentang mutu dan keamanan pangan. Kemudian subprogram yang kedua yaitu makanan halal Seluruh produk makanan Indofood telah memperoleh sertifikat halal Indofood juga telah menerapkan sistem manajemen halal yang telah mendapatkan sertifikat sistem jaminan halal guna memastikan bahwa persyaratan halal telah dipenuhi di seluruh mata rantai pasokan mulai dari bahan baku hingga proses produksi dan distribusinya. Kemudian subprogram CSR yang ketiga yaitu pandangan gizi makanan Sebagai produsen pangan, Indofood berupaya memberi kontribusi melalui penyediaan produk makanan dengan gizi seimbang bagi konsumen tingkat kadar gula, garam, dan lemak dalam produk PT Indofood sesuai dengan ketentuan peraturan pangan yang berlaku di Indonesia Beberapa produk PT Indofood telah diperkaya dengan berbagai mikronutrien seperti vitamin A, zat besi, zinc, dan asam folat guna memenuhi kebutuhan gizi dan konsumen di berbagai tahap kehidupan Subprogram yang keempat yaitu kemasan yang bertanggung jawab Kemasan yang tepat merupakan syarat untuk menjamin kualitas dan keamanan produk selama masa berlakunya Semua kemasan PT Indofood dibuat dari bahan baku yang ditujukan untuk produk tangan guna menjamin keamanan tangan Grup Bogasari merupakan produsen tepung terigu pertama di Indonesia yang menggunakan bahan depredable polypropylene untuk kemasan 25 kg Subprogram yang kelima yaitu pemasaran yang bertanggung jawab Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan promosi produk PT Indofood memastikan bahwa semua informasi produk disampaikan secara akurat bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku Tanggung jawab yang dilakukan yaitu berupa penggunaan label produk Semua produk makanan PT Indofood memiliki label secara jelas dan akurat menjantungkan informasi tentang komposisi produk, nilai gizi, tanggal kadar luar seproduk, lokasi produksi, dan layanan konsumen Berikutnya, masukan konsumen atau saran dari konsumen Indofood mengoperasikan sistem call center terpusat guna menerima dan merespon masukan konsumen terkait produk dan layanannya yang disampaikan melalui jalur telepon, bebas pulsa, atau sulat elektronik Di tahun 2017, call center PT Indofood menerima berbagai masukan konsumen Sebagian besar berupa permintaan informasi mengenai produk Seluruh masukan yang diterima telah ditanggapi dengan baik dan dalam pernoktu yang dapat diterima Setelah kita mengetahui program CSR yang telah dilakukan oleh PT Indofood Berikutnya, kita akan membahas tentang penghargaan terkait CSR yang diperoleh oleh PT Indofood Pada tahun 2013, PT Indofood sukses makmur meraih dua penghargaan Pada ajang peduli gizi 2013 yang dikategorikan dengan perbaikan gizi, pangan, dan kesehatan Salah satu program CSR Indofood yang mendapat penghargaan yaitu berupa program pesun mobil layanan gizi Kegiatan ini berupa pelayanan gizi dan kesehatan bagi ibu dan barita secara gratis Yang bekerjasama dengan tim penggerak PKT DKI Jakarta Selanjutnya, pada tahun 2017, dari Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia dan Majelah SWA PT Indofood menerima penghargaan atas kontribusi Indofood dalam pengelolaan lingkungan Sebagai bagian dari Sustainable Responsible Investment atau SRI Dan pada tahun yang sama, Divisi Dairi meraih The Green Industry Award Dari Kementerian Penindustrian atas kerjasamanya di bidang manajemen lingkungan dan sumber daya Kemudian, Grup Agribusiness juga menerima penghargaan lingkungan Dari pemerintah DKI Jakarta atas pengelolaan lingkungan yang baik di fasilitas penyulingan CPO atau Fruit Palm Oil Kemudian, tahun 2018, pada Ajang Indonesian CSR Award 2018 PT Indofood meraih 3 penghargaan sekaligus Di antaranya, yaitu Platinum Winner Ranked Second in Public Company Category for Consumer Good Industry Kemudian, The Big Seven in the Best CSR of the Year 2018 Kemudian, Platinum Winner in Public Company Category Dan pada tahun 2020, PT Indofood pada Ajang Teropong CSR Award 2020 Yang diselenggarakan secara online meraih 3 penghargaan Yaitu Peduli UMKM, Peduli Masyarakat, dan Peduli Pengembangan Olahraga Nah, dari pemaparan yang telah kita bahas bersama Dapat disimpulkan bahwa PT Indofood berhasil berperan aktif Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan Guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat Sesuai dengan Pasal 74 UUPT menurut Pasal 1 Angka 3 UUPT Itu tadi informasi terkait CSR dari PT Indofood Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih telah menonton sampai akhir Sampai jumpa Terima kasih telah menonton